Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin di area perpustakaan Gedung Panjang di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Kamis 7 Juli. Anies Baswedan mengatakan, perpustakaan dan pusat dokumentasi sastra ini direvitalisasi untuk merawat dan menestarikan koleksi karya sastra bersejarah dan meningkatkan budaya literasi generasi muda. Anies berharap perpustakaan ini tidak hanya menjadi gudang buku, tetapi juga mampu membangun komunitas. Ini adalah salah satu janji janji yang kami eksplisitkan. Ketika kita boleh berpustaka di Jakarta, ada 23 janji yang kami bawah. Salah satunya adalah tentang Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin. Perpustakaan Jakarta memiliki koleksi lebih dari 138.000 buku, sementara Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin memiliki 4.395 buku. Buku-buku tersebut terdiri atas buku pengetahuan umum, buku-buku anak, buku sastra dan budaya, astronomi, manajemen, arsitek dan dekorasi, pertanian, hingga koleksi khusus tentang Jakarta. Seusai direvitalisasi, gedung perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin memiliki 4 lantai. Di dalamnya terdapat karya-karya sastrawan ternama seperti Haril Anwar dan W.S. Rendra. Perpustakaan ini juga memiliki perpustakaan digital. Pengunjung dapat membacanya melalui gawai dengan memindai kode yang disediakan. Jadi gini, memang ini adalah muka-muka hal yang terbarukan kaitan dengan buku-buku digital. Kita memang rencananya akan di samping yang sekarang saat ini kan sudah ada pojok-pojok baca maupun perpustakaan-perpustakaan yang ada di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, RPTRA. Itu juga nanti akan kita lengkapi dengan koleksi-koleksi digitalnya dengan titik digital. Nah itu nanti di tahun 2022 ini akan kita pasang sebanyak 50. Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin dilengkapi fasilitas bilik anak, mainan edukatif anak, sampai ruangan untuk bekerja. Pengunjung tidak perlu membayar untuk memasuki perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin. Buku-buku koleksi perpustakaan Jakarta juga dapat dipinjam secara gratis dengan syarat pengunjung menjadi anggota perpustakaan. Arief Kurniawan, Himawan Amri, Jakarta.